oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi guys di channel yang sama dan untuk kali ini saya mau sharing mengenai pembelajaran atau belajar untuk mengemudikan mobil metik oke guys disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara kita mengoperasikan mobil dengan basis metik jadi disini ada beberapa tombol yang umum dipakai oleh mobil metik n return parkir yaitu parkir n netral ini parkir ini mundur oh ini ya sorry sorry ini parkir ini return mundur terus ini n netral netral d d g4 g g4 ini g3 ini g2 oke guys dewasa ini di pasaran di jalan-jalan banyak sekali kita temuin mobil dengan desain metik untuk personal link atau mechanical giginya, jadi disini saya akan memberikan tips belajar untuk mengemudikan mobil metik yang baik dan benar dengan aman oke guys oke kalau kita mau mulai langsung ke gigi, 4 langsung 4 ya? ya 4, karena kita jalan normal ya oke jalan normal guys jalan langsung ditekan gasnya tidak usah ditekan langsung jalan namanya juga otomatis kalau pengen kenceng tambahin gasnya sebelah kanan gas berarti kaki kiri nganggur dong nganggur oke guys oke oke jadi gitu ya jadi ini posisi datar perjalanan kalau nanjak gigi tetap dikurangin kalau nanjak gigi kita kurangin ke ketiga atau kedua tergantung tanjakannya cara mengemudikan mobil metik ini tidak berbeda jauh dengan mobil manual seperti biasa cuma kita harus biasakan tanpa memegang kendali dari apa ini kopling jadi cuma ada dua tuas pedal rem sama gas jadi hati-hati kita kalau bisa sebelum ke jalan raya kita pemanasan dulu kita biasakan kaki karena kalau tidak terbiasa nanti khawatirkan terjadi kecelakaan jadi jangan nekat oke guys kalau kayak di puncak gitu dua aja langsung kayak gigi satu gitu gitu guys jadi ini langsung dari expertnya ini guys teknik si handle dari korindo korindo guys kita lihat bagaimana ini cara pengoperasian ini sini aja sini aja sini aja oke kita mau pakai parkir jek kita cuma direm aja guys oke oke jadi tolong dalam mengemulikan mobil metik anda selalu waspada jaga kaki terus pandangan ke depan kalau belum dicoba dulu di tempat latihan jangan langsung ke jalan raya oke salam seti dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kita ke parkir parkir keren tangan AC dimatiin AC dimatiin matiin kunci sudah ya sudah jadi gitu aja simple sangat simple ini kalau ininya masih di air kalau ininya di air taruhnya di N ya ya udah dimatiin kunci gak bisa dilepas jadi kalau posisinya selain di parkir kunci gak bakalan bisa dijabut begitu walaupun udah dimatiin walaupun sudah mati jadi posisi harus di parkir kalau mau parkir rem di injek kalau mau parkir rem di injek begitu tutorial oke sabut nah itu kuncinya kejabat bukan sulap bukan suhir bisa dipraktikan hubungin saya oke nanti hubungin nanti kita kasih kontak persen satu jam 500 ribu ini private selamat mencoba sub indo by broth3rmax